Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemkap Bengkulu Selatan akan memindahkan gedung layanan Puskesmas M. Toha. Dari Puskesmas M. Toha yang saat ini berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, ke Gedung X Akbit Mana, di Jalan Patmowati, Kelurahan Kampung Baru. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, mengungkapkan, saat ini penataan, perihaban, dan persiapan Gedung X Akbit Mana masih dilakukan. Persiapan dan pembangunan dilakukan secara bertahap, ditargetkan layanan Puskesmas M. Toha akan pindah ke Gedung X Akbit Mana pada tahun depan. Dengan pindahnya Gedung Puskesmas nanti, maka diharapkan dapat meningkatkan layanan, terutama lokasi Puskesmas yang lebih strategis dan mudah dijangkau, serta fasilitas gedung yang lebih luas. Meski demikian, Didi Ruslan belum dapat memastikan kapan layanan Puskesmas M. Toha akan resmi dipindahkan. Sementara itu, setelah Puskesmas M. Toha dipindahkan nanti, maka Gedung Puskesmas M. Toha yang lama akan dijadikan Puskesmas pembantu. Untuk Puskesmas M. Toha itu kita persiapkan, persiapkan untuk pindah, sekarang lagi kita lakukan perbaikan. Kalau memang sudah bisa nanti secara kondisi bangunan sudah dinyatakan layak, jadi kita segeranya akan kita relokasikan. Kami masih dalam perbaikan bertahap, mengingat anggaran dan begitu besar. Anggino Verdo, RBTV, melaporkan.